assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang di channel Kang Setio gimana kabarnya aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat amin pada kesempatan kali ini aku mau bagikan tutorial yang insyaallah sangat bermanfaat banget buat kamu para pengguna aplikasi whatsapp terutama buat kamu yang lagi pengen mengirimkan file besar misalnya ukurannya 100 MB 300 MB 700 MB 1 GB bahkan sampai 2 GB ya Nah ini berbagai macam jenis file ya misalnya foto video atau Excel atau PDF atau Word dan lain-lain nah nanti aku akan kasih tunjuk caranya ya teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis enggak ada ruginya kamu subscribe channel ini nah disini sudah aku contohkan ya teman-teman ini aku sudah mengirimkan sebuah file ya nih ini file video ukurannya 305 MB terus kemudian ini file DOC atau Word ya ini ukurannya ya lumayan kecil tapi ya enggak kecil-kecil banget ya ini 26 MB karena aku enggak punya file Word atau Excel atau PDF yang ukurannya besar teman-teman jadi ini aku contohkan segini aja tapi ini nanti bisa lebih dari ini ya teman-teman bahkan sampai 2 GB karena limit untuk mengirimkan file di WhatsApp itu 2 GB teman-teman enggak percaya Oke nanti akan aku kasih tunjuk ya Nah sebelumnya ini kamu harus update dulu WhatsAppmu ke versi terbaru ya supaya kamu bisa menggunakan fitur tersebut karena disini kita enggak butuh aplikasi tambahan apapun teman-teman jadi murni di WhatsApp itu sendiri makanya silahkan di update dulu WhatsAppnya ke versi terbaru buka aja Google Playstore terus kemudian cari aja WA dan kemudian nanti akan ada aplikasinya seperti ini ya WhatsApp Messenger dan disini biasanya kalau misalkan belum terbaru itu ada tulisan update silahkan di klik update dan tunggu hingga selesai biasanya sih kalau nggak salah itu cuma 31 MB an gitulah ya atau 46 MB gitu Nah kalau sudah ini sudah selesai di update terus kemudian kita akan memulai untuk mengirim file besar di WhatsAppnya Oke disini aku akan kasih contoh ini aku mengirimkan lagi ke parjoblo misalnya ya caranya gini teman-teman silahkan di klik icon klip di bagian bawah ini terus kemudian kan ada beberapa pilihan menu ya silahkan pilih menu dokumen Nah terus kemudian kalau misalkan disini file-nya ada ya pilih aja file-nya dari sini tapi kalau misalkan nggak ada ini ada dua pilihan di bagian atas telusuri dokumen dan pilih dari galeri Nah kalau misalkan dokumennya ada di dalam storage penyimpanan HP mu ya tinggal di klik aja disitu dan nanti akan muncul ya disini teman-teman ini kebetulan punya aku cuma satu aja ini ya teman-teman makanya tak kirim tadi begitu dan ini bisa dilihat ya teman-teman bentar ini ya teman-teman pilih file berukuran hingga 2 GB nah ini yang aku mau kasih tunjuk tadi jadi maksimal kita itu bisa mengirimkan file lewat WhatsApp itu 2 GB jadi kalau di bawahnya di bawah 2 GB ya otomatis bisa ya teman-teman jadi enggak perlu khawatir terus kemudian yang di bagian bawah ini pilih dari galeri ini biasanya kalau mau ngirim foto maupun video pilihnya yang bawah itu nah tinggal pilih aja dimana eh apa namanya fotonya disimpan atau videonya disimpan misalnya disini aku mau pilih di galeri kamera ya terus kemudian kirim video ini karena video yang lain aku enggak punya ya teman-teman ini yang ukurannya 305 MB tadi nih Hai nah ini ya nih 305 MB ini termasuk besar banget ya teman-teman kalau dulu itu enggak bisa lewat WhatsApp harus dimasukkan dulu ke Google Drive ya atau penyimpanan yang lainnya nanti dikirim linknya tapi kalau sekarang ini sudah beda cerita ya teman-teman karena di WhatsApp sudah di update dan kita bisa menggunakan fitur untuk mengirimkan file yang lebih besar hingga 2 GB mantap ya teman-teman Nah itu tadi caranya teman-teman sangat gampang ya jadi kamu cukup update aja WhatsAppmu ke versi paling baru dan gunakan fitur untuk mengirimkan file besarnya baiklah mungkin itu aja informasinya terima kasih sudah menonton saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye mantap masuk ke sana yang i ini ini yang ini 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 ini